Pemirsa tanah subur di desa Landak Jaya, Tanjung Jabung Barat, ini ternyata menjadi sumber mata pencarian bagi masyarakat sekitar. Selain ikan gurami, buah semangka pun dapat dilestarikan dan dibudayakan menjadi nilai ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. Hadi Sumanto, pemilik ladang semangka di desa Landak Jaya ini, tengah melakukan kegiatan panen sekitar kurang lebih 800 buah semangka untuk lahan seluas kurang lebih 1 hektare, di mana bibit dari tumbuhan semangka ini merupakan bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Dirinya juga mengatakan biasanya lebih dari 800 buah semangka yang bisa ia panen dengan lahan seluas 1 hektare tersebut. Biasanya ada sekitar 2.000 buah semangka yang dapat ia panen, dikarenakan oleh adanya pohon sawit di tengah-tengah lahan, sehingga membuat bibit semangka tidak bisa sepenuhnya ditanam. Tetapi demikian, ia tidak patah semangat untuk terus menanam bibit semangka karena mengingat ini merupakan sumber mata pencahariannya. Sedangkan untuk kesulitan menanam semangka sendiri, ia mengatakan hanya hama seperti kera yang menghambat proses perkembangan semangka ini. Ia berharap agar persyarakat desa Landak Jaya ini melanjutkan apa yang telah ada, dengan kata lain mencari nafkah dengan cara seperti ini. Kera atau munyet memang tidak bisa di atas. Oke Pak, selain semangka di sini ada penerbangan apa lagi Pak untuk revitalisasi? Laos. Laos kita berapa hektare Pak? 1 hektare. Itu sudah bisa dipanan Pak? Belum. Belum. Itu jangka waktu 1 tahun. Lili Skarlina, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.